Jika Indonesia memutuskan ingin memiliki sumber energi berpasis nuklir, kami dengan senang hati akan membantu. Karena kami memiliki pengalaman, kami memiliki proyek di 12 negara seperti India, Bangladesh, Uzbekistan, Turki, dan lainnya. Ucap Duda Besar Rusia untuk Indonesia, Lidmila Vorobieva yang menegaskan Rusia siap membantu kapanpun Indonesia mau. Dia kemudian mengatakan bahwa Moskow telah meningkatkan keamanan di setiap fasilitas nuklir yang mereka bangun, baik di dalam maupun luar negeri. Teknologi kami sangat aman, tingkat keamanannya 5 kali lebih tinggi dari Chernobyl atau Fukushima yang merupakan proyek yang sudah tua. Tidak ada insiden besar setelah Chernobyl dan 20% dari listrik Rusia dibasok oleh pembangkit listrik tenaga nuklir. Selain itu, masyarakat Rusia tidak memiliki penolakan atas penggunaan energi nuklir untuk tujuan baik. Ketika pemerintah Indonesia mengambil keputusan ini, kami siap untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan sambungnya. Di kesempatan yang sama, dia juga mengatakan Rusia siap memberikan pelatihan kepada calon kosmonot Indonesia. Jika Indonesia ingin kami melatih seorang kosmonot, kami siap melakukannya, ungkapnya. Dia mengatakan, Rusia telah melatih sejumlah kosmonot dari negara tetangga Indonesia seperti Malaysia dan Vietnam. Dan mereka telah melakukan misi luar angkasa. Tapi, dia mengaku belum ada komunikasi apapun mengenai hal ini baru sebatas ide. Terima kasih telah menonton!